Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ismail di catat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz, tema kita hari ini Terorisme dalam kacamata para tokoh Jadi Bang Ahmad Yani sudah menyampaikan perspektifnya Bang Revli Harun juga menyampaikan perspektifnya Saya kira Antum juga punya perspektif melihat realitas Dan idealitas bagaimana terorisme ini Apa tak, Ustaz? Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah Wa'ala'alihi wa'asabihi Wa'ala'alihi 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 Yang saya hormati para pembicara Ada Bang Revli Harun, Bang Ahmad Yani Kemudian Pak Kiai, itu Pak Gus Abdurrahman ya Ya Lalu ada Ustaz Toha Ya, Zakaria Kemudian Gus Aam Pada satu Pada satu kesempatan Bulan Ramadan Bersama Di markas aparat lah Saya tidak usah sebutkan aparat apa Saya bertanya kepada Dia boleh disebut sebagai pucuk pimpinan disitu Tentang terorisme Saya tanya Jadi ini itu real teroris atau fabricated teroris? Nah, dia menjawab Yang ini nih beneran ini Yang ini nih beneran Waktu itu Kalau gak salah itu Ditangkap Calon bomber di Bekasi Dari Sulu Jadi ini sudah beberapa tahun yang lalu Nah, dari dialog pendek itu Dia tidak menolak adanya Jenis yang kedua Jadi real teroris Dan yang kedua fabricated teroris Fabricated teroris itu apa? Bahasa gampangnya itu ya teroris jadi-jadian gitu Dan saya kira Yang jenis kedua ini memang ada Dan Confirm dari data-data yang Pernah dibeberkan kepada saya Dari Orang di parlemen yang sangat paham mengenai soal ini Seluk beluk ini Karena dia juga banyak Berkenjibung soal itu Dan bertemu dengan orang-orang Di belakang layar yang memang Memainkan ini semua Nah, yang jadi pertanyaan adalah Jikalau real teroris Itu kita bisa merabah jawabannya Ketidakadilan Kemarahan Kemudian perlawanan Terhadap apa yang terjadi di depan kita Khususnya ketika itu menyangkut Keadaan umat Islam Di Palestina Di Afghanistan Di Iraq Kalau Indonesia ya mungkin di Poso Di Ambon dulu dan sebagainya Tetapi Fabric teroris itu juga 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 ada Nah, kalau dia ada Itu sebenarnya Apa intensinya Nah, saya kira Kita mesti Agak mundur ke belakang Pada awal dari Digaungkannya War on Terrorism Itu kan Diawali dari peristiwa 9-1-1 toh 9-11 itu Di Dihancurkannya Dua menara kembar Lalu setelah peristiwa itu Bus dengan Lantang mengatakan From the day on Every nation In every region Has Decision to make Either you are with us Or with teroris Jadi dia memaksa Dunia ini Dibelah hanya menjadi dua Bersama Amerika Atau bersama teroris Ketika Negara-negara itu Dipaksa untuk memilih Tentu mereka Akan memilih bersama Amerika Kalau tidak mau Dianggap bersama teroris Resikonya Bisa Bisa banyak Dan bisa panjang Nah, hanya pertanyaannya adalah Apakah Apsah Bus itu mengatakan itu Apsah tidak hanya Kan kemudian Bergantung kepada Peristiwa 9-1-1 itu Apakah itu memang Benar peristiwa Ataukah Itu diperistiwakan Itu Kalau Peristiwanya benar Artinya itu memang Ada yang disebut oleh Dia itu Teroris Yang kemudian menabrak Dua menara kembara Loh hancur Menjawab Dan saya kira ini Menjadi pertanyaan Banyak orang Di seluruh dunia Alhamdulillah Saya Beruntung Saya mendapatkan Satu Keping Sidi Dari Dari Seseorang di Amerika Yang Sidi itu Membuka Banyak sekali Tabir yang selama ini Disembunyikan Judulnya itu In Plain Sight Di Editori oleh Dave Von Cleese Nah disana Diungkap Banyak sekali Hal-hal yang Saya kira Justru itu Jawabannya Justru itu Menjadi jawabannya Apa saja Misalnya Saya hanya Berikan beberapa Contoh Misalnya Menara Kembar Menara Kembar Itu runtuh Itu bukan karena Ditabrak oleh pesawat Secara teknis Saya kira teman-teman teknis sipil itu Itu bisa menjelaskan Memang tidak mungkin Itu kan menara Lebih dari Seratus lantai Itu Jadi Tidak cukup Beban Pesawat Sebesar Itu Sekalipun Itu untuk Membuat gedung itu Ambruk Demikian Rapinya Ke bawah Jadi yang membuat Ambruk itu apa Nah Di Sidi tadi itu Dijelaskan Dijeritakan oleh Satpam disana Jadi ada demolisi Sengaja Di setiap lantai Paham-paham Itu Begitu Dia menggambarkan Satpam itu Dan Sebelum itu Itu ada Ledakan besar Di basement Dan ledakan besar Di basement Inilah ibarat Orang itu Memutus kaki Membuat orang itu Mak kleperk gitu Nah gedung itu juga Begitu Mak kleperk gitu Ambruk Rapi ke bawah Dan Sidi itu juga Menunjukkan bahwa Ada Tembakan rudal Sebelum pesawat itu Masuk Kemudian pesawat itu Bukan pesawat komersial Karena gak ada jendelanya Dia bisa tunjukkan Itu Dan yang paling Telah itu adalah Yang paling telah itu Adalah Ini Apa yang terjadi Di Pentagon Pentagon itu kan gedung Pusat pertahanan Amerika Segi lima Lapis lima Lima lantai Katanya itu Ditabrak oleh pesawat Tapi Ternyata tidak ada Bangke pesawat Tidak ada Bangke Kursi Begasi Bangke orang Gak ada Kalau betul Dikatakan bahwa itu Ditabrak oleh pesawat Yang terbang dari Boston Nah itu kan baru Kira-kira Satu-satu setengah jam Pes Bahan bakar masih penuh Karena dia mau terbang Ke Los Angeles Kan ceritanya Mustinya akan ada Panas yang sangat besar Menurut para ahli itu Bisa mencapai lebih dari 600 deratnya Celsius Pertanyaannya bagaimana bisa Disitu ada buku terbuka Hanya terbakar sedikit Kemudian ada komputer Yang masih utuh Segala macam Dimensi kerusakan Pentagon Juga lebih kecil Daripada dimensi pesawat Yang diklaim menabak Pentagon itu Dan setelah diselidiki Ternyata tidak ada Rekaman pesawat nabrak Itu Yang ada adalah Tembakan rudal Juga tidak ada Bekas Rosoran pesawat Itu kan Lima lantai itu kan pendek Tidak tinggi Jadi pesawat itu Pasti harus nyusur Agak sedikit nyusur Ke tanah Itu juga tidak ada Nah Jadi pertanyaannya Lalu Siapa Yang melakukan ini Nah ini menarik Bagaimana juga CNN itu Bisa melakukan Sejarah langsung Ada tinggal dua Kemungkinan Kemungkinan yang pertama CNN sudah diberitahu oleh Teluris bahwa akan kejadian ini Maka kemudian dia Bukan hanya bisa menyiarkan Peristiwa itu Bahkan sebelum Tabrakan juga sudah bisa Dia siapkan Pengalaman profesional Para jurnalis televisi Begitu ada Breaking news Ada peristiwa besar Set up Untuk siaran luar itu 10 sampai 20 menit Baru siap Lalu diperlukan waktu Untuk menuju ke Tempat Kejadian Nah kejadian itu kan Di kawasan Manhattan Yang sangat sibuk Yang sangat padat Nah pertanyaannya Bagaimana CNN sudah ada di situ Sebelum peristiwa Jadi kemungkinan yang pertama Dia dikasih tahu oleh Teroris Kalau ini Benar Maka CNN harus disyarat Ke muka pengadilan Karena berarti dia Kerjasama dengan teroris Menyembuhkan informasi penting Dan ini tidak mungkin Kemungkinan yang kedua Bahwa dia diberitahu oleh Otoritas penting Bahwa bakal ada kejadian Itu Nah jadi Bermula dari inilah Kemudian Berkembang di seluruh dunia Apa yang disebut War on Terrorism Benarkah Amerika Dan negara-negara itu Perang melawan teroris Benar tidaknya Bisa diuji Dari apakah Yang dimasuk dengan teroris itu Dan apakah Tindakan kepada Yang dimasuk teroris itu Konsisten Sekarang kita lihat Sampai ini hari Tidak ada definisi Yang disepakati Atau yang dipakai Secara resmi Untuk menyebut teroris itu apa Jikalau teroris itu Diartikan sebagai orang Kelompok Atau bahkan negara Yang dalam Capai tujuannya Menggunakan teroris Bisa dilihat Siapa sebenarnya Individu orang Bahkan negara yang paling banyak Menggunakan kekerasan Siapa Banyak orang menyebut Yang Amerika itu sendiri Nah Kalau begitu Kenapa pula Di dalam List FTO Yang itu dipasang Secara resmi Di dalam website Website Kementerian Luar Negeri Amerika Dan mungkin Sampai sekarang Masih dipasang Saya pernah membuka itu Itu list FTO Hampir Saya kira 95 sampai 99 persen Itu terdiri Di individu Dan kelompok Islam Nomor satu itu Sheikh Hamad Yassin Kemudian Hamas Apa yang dilakukan oleh Sheikh Hamad Yassin Dan Hamas Berjuang merebut Tanah Palestina Dari penjajah Israel Bagaimana bisa Orang yang berjuang Merebut haknya Itu disebut teroris Mentara yang menjajah Tidak disebut sebagai teroris Jadi jelas sekali Bahwa War on Terrorism ini Pada akhirnya Dengan data-data lainnya itu Itu hanya Mas atau hanya Kedok saja Untuk apa Untuk maksud Sesungguhnya Yaitu war on Islam Sebab Jika lo benar Sekali lagi Ini untuk Memerangi teroris Mustinya Semua orang Yang dalam Menggunakan Dalam raya tujuan Menggunakan kerasan Terus dianggap sebagai teroris Tapi faktanya kan tidak Imam Samudera Di dalam pengadilan itu Dia dinyatakan bersalah Kemudian dihukum Mati Dan sudah Dieksekusi Itu Dia mengatakan Keliru Salah Dan untuk kesalahan itu Diminta maaf Karena dia sangka Di Sari Club Kebanyakan Turis Amerika Ternyata kan Turis Australia Itu Dan untuk Kekeluruan itu Imam Samudera Yang meledakkan Atau menghancurkan Sepenggal jalan Di Legian Mengakibatkan Sekian ratus orang Meninggal Sekian ratus orang Luka-luka Sekian ratus Bangunan Hancur Itu dihukum Mati Nah sekarang Pertanyaannya Apa hukuman Buat Josh Bush Yang telah Memerintahkan Invasi Amerika Ke Irak Menghancurkan Bukan sepenggal jalan Di Bagdad Seluruh Bagdad Bukan Seluruh Bagdad Bahkan seluruh Irak Bukan menimbulkan Sekian ratus orang John Hopkins University Menyebut 1,4 juta Warga Irak Tewas Karena invasi Amerika Kesana Yang disebut-sebut Oleh Colin Powell Di muka Dewan Keamanan BBB Akan menghancurkan Senjata Pemusnah Masal Dan ternyata Senjata Pemusnah Masal itu Tidak ada Dan diakui Tidak ada Diakui resmi Oleh Bush Tidak ada Artinya Ini kan keliru Lalu apa Hukuman buat Kekeliruan itu Tidak ada Jangan lagi Dihukum mati Itu Josh Bush Disebut teroris Pun tidak Jadi jelas sekali Bahwa ini war on Islam Itu Nah kemudian Ini kan Apa namanya Program dunia Yang kemudian Diadop oleh Negara-negara Seluruh dunia Termasuk di negeri kita ini Nah di negeri kita ini Kembali ke cerita awal Tadi itu 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 kita akui Memang ada Ada teman-teman Yang punya pemahaman Semacam itu Ada Kita pernah dialog Dengan tokohnya Saya tidak usah sebut Namanya itu Sampai 4 jam itu Kita itu Sampai tidak habis Pikir pulang dari dialog Itu kita geleng-geleng Kepala tidak habis-habis Itu Jadi ada itu Yang memang Pemahaman seperti itu Ada Dan Tetapi kemudian Juga yang tadi Meminjam istilah Bang Revli Harun itu Ada unsur negara Yang memanfaatkan itu Atau menunggangi itu Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Samudah Di dalam Pengadilan itu Dia mengatakan Saya heran Bom saya kok jadi besar sekali Itu kan 30 ton bom Ya Bom Kalau bahasa kita ya Bom karbit lah gitu ya Bom karbit Tapi kan kemudian Yang terjadi itu Ledakan itu Sekualitas Sifor Micronuk gitu Kalau bahasa Kita dapat penjelasan Dari Pak Zed Amaulani Pada waktu itu Itu micronuk Ini yang bisa melakukan itu Hanya Yang punya itu Akses itu Israel dan Amerika Nah pertanyaannya Kenapa itu bisa terjadi Jadi Dalam teori saya Itu Ada 5i Ada Proses Radikalisasi Disamping memang Dia sudah ada Pemahaman semacam itu Pemahaman yang cenderung Hulu Di dalam Di dalam Cara Islam kan ada memang Kelompok Khawarij itu Yang Semuanya itu kafir kan Hulu itu Jadi kalau kita Anggap Isis itu ada Ini saya kira juga Kelompok yang hulu gitu Yang semua-semua kafir Orang yang tidak mengatakan kafir Orang yang tidak mengatakan Kafir-kafir Maka dia kafir Gitu Anunya itu begitu Saya pernah dapat kiriman Argumentasi Dia itu 7 poin Itu Luar biasa Jadi ada memang Ditambah lagi Proses Radikalisasi Kemudian provokasi Untuk melakukan Aksi Itu Untuk melakukan Aksi Agar Jadi Radikalisasi Lalu Infiltrasi Jadi ada Infiltrasi Kepada kelompok itu Provokasi Infiltrasi Provokasi Untuk melakukan Aksi Agar tercipta Stigmatisasi Stigmatisasi Tentang apa Indonesia Sarang teroris Teroris itu Santren Ya kan Celana cingkrang Islam jenggoten Segala macam Kayak begitu Jadi ada Infiltrasi Ada memang Provokasi Gitu Dan Dan Saya kira Di dalam Tahap tertentu Ini sudah sampai Tahap yang Menurut saya Sudah sangat Keterlaluan Gitu Keterlaluan Keterlaluan itu Artinya ini Sudah sangat Mencolok Gitu Kita lihat Misalnya Bom terakhir Itu Ya Gereja Gereja Makanya kan kita Mengatakan bahwa Kita Mengecam Tindakan itu Karena Apakah ini Jauh sekali Bertentangan Dengan Ajaran Islam Gereja itu Jangankan Di masa Damai Di masa perang Saja itu Tidak boleh dijadikan Sebagai obyek perang Kok Gitu Jadi apa urusannya Dengan gereja Gitu Lalu Dan juga Sebenarnya ini Jadi pertanyaan juga Ini kan sebenarnya Bukan ngebom Gereja Ngebom Halaman gereja Yang Makasar Halaman Kemudian yang Surabaya Dulu juga Halaman Gitu Dan Terlalu Inilah Gitu Kalau betul Ini perjuangan Itu Kok Kok ya Begitu Dalam Seperti Film-film Detektif Atau Film-film Apa Ini Apa Ya cerita-cerita Kayak begitu Itu kan Biasanya orang Menyamar lah Menyamar jadi jamaahnya Atau menyamar jadi pendetanya Masuk ke dalamnya Baru boom Gitu Ini kan di halaman Jadi Perjuangan apa Sebenarnya Yang dimaksud Itu Jihad Jihad apa Jihad itu kan Menurut Pak Ulama Diartikan sebagai Kita lul kufar Memerangi orang kafir Fi sabi lillah Yaitu Konteksnya sabi lillah Le'i lai kalimatillah Untuk meninggikan kalimat Allah Itu Motifnya Atau tujuannya Nah ini apa Jihad itu disebutkan Hujumi Diva'i Diva'i hujumi Diva'i itu mempertahankan diri Kalau mempertahankan diri Itu atas serangan apa Kenapa Gereja katedral Serangan apa Dari ketika Gereja katedral itu Kepada dirinya Kan itu pertanyaan-pertanyaan Yang gak terjawab Kalau itu Diva'i Mempertahankan diri Kalau mempertahankan diri Kan dia yang diserang Bukan dia datang Kalau datang Dia menyerang Kemudian kalau hujumi Hujumi itu Ofensif Ofensif itu kan Tujuannya untuk Menghilangkan Hambatan fisik Dari dakwah Tapi itu Baru dilakukan Setelah Dua tahap Sebelumnya Ditempuh Pertama Mengajak mereka Masuk Islam Mendakwai Mereka Sedemikan sehingga Mereka bisa Diajak masuk Islam Tapi tidak boleh Dipahasakan Kalau tidak mau Itu diminta Untuk tunduk Kepada Islam Dengan Membayar jisyah Jadilah mereka Ahluddimah Kalau tidak mau Baru kemudian Tahap yang ketiga itu Jihad hujumi Jihad hujumi Nah pertanyaannya Apakah Ini ditempuh Ya kan Tidak juga Apalagi yang Serangan kepada Mabes Itu kan sangat Nunsewu Ya Ya masa Kayak begitulah Disebut sebagai serangan Apalagi ternyata Kan pistolnya itu Bukan air Softgun Tapi softgun Saja Itu bukan pistol Yang sebenarnya Nah makanya Kemudian Ini menjadi Pertanyaan besar Ini yang mana ini Real teroris Atau fabricated teroris Itu Ya kan Saya kira Mungkin pengawat Akan mengatakan Ini Keliatan lebih condong Kepada Fabricated teroris Kalau fabricated teroris Kemudian motifnya Apa kira-kira Ini saya kira Kembali kepada War on terrorism Tadi itu Bahwa war on terrorism Itu menjadi tetap relevan Jikalau ada peristiwa Kalau sudah tidak ada peristiwa Kan war on terrorism Tidak ada Tidak ada relevansinya lagi Harus ada peristiwa Harus ada pelaku Kalau itu ada Berarti masih relevan Kalau itu tidak ada Jadi tidak relevan Nah relevansi itu Menjadi penting Karena ini urusannya Kan macam-macam Urusannya kelembagaan Dana Dan sebagainya Gitu Nah saya kira Kesana Karena itu Saya sependapat Tadi saya sedikit Mendengar Penting Untuk Ada audit Tapi ini kan Keliatannya tidak dimungkinkan Yang ada itu Justru permintaan Tambahan dana Kalau tidak salah Kemarin saya membaca itu Minta lagi 12 atau 21 triliun Lagi Nah kalau Itu yang terjadi Saya kira Saya kira Mungkin benar Yang dikatakan oleh Orang itu Bahwa Wah Kalau begini ini bisa Bisa gak selesai Selesai nih Soal terorisme Jadi akan terus Karena Bahwa ini harus Dijaga Relevansinya itu Dan makin kesini Itu kan makin Tidak jelas Baru terduga Sudah dihabisi Baru terduga Dihabisi Jadi kita tidak Pernah mendengar Secara langsung Dari yang disebut Terduga itu Kita selama ini Mendengar itu Selalu dari Narasi Narasi tunggal Yang datang dari Aparat Dan kita dipaksa Untuk mengiyakan Kita tidak punya Ruang untuk verifikasi Bahkan Menjumpai Yang terduga pun Sudah tidak bisa Karena sudah dimatikan Walhasil ini kan Menjadi Opoio Benarkah Benarkah Sungguh-sungguh benar Dan sebagainya Ini berat Menurut saya Karena Apalagi Di dalam situasi Seperti sekarang ini Dimana ruang Kritisisme itu Hampir-hampir tertutup Hampir-hampir tertutup Yang membuat Akhirnya Tidak ada Yang disebut dengan Check and balance Secara politik Parlemen sudah Tumpul Kemudian Kekuatan masyarakat Juga sudah Begitu rupa Oposisi ditekan Tokoh-tokohnya Dipenjarakan Dan seterusnya Saya kira Itu Selamat Dan Ini akan Semakin menyayat Menyayat-nyayat Nurani masyarakat Nurani publik Karena di saat yang sama Begitu kerasnya Di satu sisi Begitu kerasnya Apalagi itu Kepada Orang-orang yang disebut Teroris Radikal Perlakunya Begitu rupa Seperti yang kita lihat Pada Habibana Habib Rizik Sihab Tapi di saat Lain Ini di Di waktu yang Hampir bersamaan Ada SP3 Buat Buat PLBI Mega Koruptor PLBI Itu Yang itu Sansunur Halim ini Itu akhirnya dapat SP3 Ini Tragedi Kalau menurut saya Jadi Saya tidak Bisa ngomong lagi Apa Negara kita ini Satu sisi Begitu Begitu Apa Teganya Menghadapi Orang-orang yang Kayak tadi itu Sementara Kepada mereka Yang jelas-jelas Sudah Memporak Perandakan Ekonomi Negara ini Karena beban Pengembalian Dana PLBI Ini kan Kepada rakyat Melalui APBN Dan APBN Itu pajak Jadi kita yang membayar Itu Itu sampai Begitu Murah hatinya Saya kira Itu Selamat Apa yang bisa saya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sebelum saya lempar Ke Partisipan Saya boleh menanyakan Lagi Terorisme Tadi Kalau bahasa Bang Lebih Arun State Terorisme Kalau Antum Tadi nyebut Fabricated Terorisme Gila-gila Seperti itu Nah Balik lagi Sebetulnya Pertanyaan Mendasarnya Kalau Treatment Nanti Apa yang Mau dilakukan Apakah audit Atau macam-macam Kan harus Ketemu Akar Persoalan Terorismnya Sendiri Jadi Antum Mengilustrasikan Bagaimana Koronologis Historis War on Terorism Itu sendiri Menurut Antum Apa ini Akar Masalah Terorism Saya kira Akhirnya Jika kita Percaya Kepada bahwa Memang Perlawanan Itu ada Ini Perlawanan Terhadap Kezaliman Yang dialami Oleh Mat Islam Di berbagai Tempat Di dunia Konteks Global Maupun Konteks Nasional Domestik Itu satu Tapi Persamaan Dengan Itu Ini Juga Sebagai Kedok Sebagai Cover Dari Maksud Sesungguhnya Itu War War On Islam Setelah Sekian Lama Berjalan Kalau Kita Itung Mulai Dari 2001 Sampai Ini Hari Berarti Sudah Berapa Itu 20 Tahun Ternyata War On Terorism Itu Tidak Bisa Menjangkau Seluruh Komponen Perlawanan Umat Maka Kemudian Dikembangkan Menjadi War On Radikalism Sekarang War On Radikalism Itu Pada Akhirnya Juga Sama Dengan War On Terrorism War On Islam Tapi Bukan Memerangi Islam Secara Keseluruhan Islam Politik Islam Ideologis Islam Yang Menginginkan Perubahan Ke Arah Islam Islam Yang Menolak Sekularisme Islam Yang Menolak Liberalisme Islam Yang Menolak Kapitalisme Dan Sesuatu Yang Bertentangan Dengan Islam Nah Ini Yang Menjadi Sasaran Jadi Kalau Ditanya Apa Dibalik War On Terrorism Dan War On Radikalism Jawabannya Dua Karena Memang Ini Bentuk Perlawanan Dari Umat Islam Jika Itu Benar Atau Yang Kedua Ini Adalah Yang Fabricated Tadi Itu Sebagai Alat Untuk Melegitimasi Perang Melawan Islam Mencegah Islam Bangkit Sebagaimana Yang Disampaikan Oleh Daniel Pipes Otak Di Belakang Re-Corporation Ini Daniel Pipes Mengatakan Perang Ini Tujuannya Melawan Islam Militan Yaitu Mereka Yang Tidak Menginginkan Nilai Barat Nah Ketika Itu Dilakukan Maka Tidak Bisa Tidak Tujuannya Tidak Lain Adalah Menghambat Kebangkitan Islam Saya Kira Itu